Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di game King Horse 3 Kita mau ke Old Mansion, menge-retrace kembali di data Twilight version ya Semoga ada sesuatu di situ Untuk nge-retrace Sora Air Sora, Roses Wow, full dub ya Gila ini Mantep banget dah Detail kecil pun di desain sungguh menakjubkan Kayak ada apa di Old Mansion ini? Tampaknya Old Mansionnya udah gak di kunci ya, udah bebas Kangen gue di Old Mansion, kayaknya baru kemarin ya Gue juga merasa baru kemarin main Tapi udah lama sebenernya Udah 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu Kamar nami nih Ding 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 Gak ada, gak ada, gak ada naminenya, gak ada Wah Apa dah? Apa yang kamu pikirkan guys? Tempat ini lebih menakjubkan dari yang saya ingat Tidak, mereka bilang bahwa ini mansion yang hampirkan Apa yang kamu pikirkan? Kalau kamu pikirkan, aku pikirkan Si pet Hey there Tidak, takut. Tanya-tanya itu adalah kesalahan total. Ya, ada yang tau pasti di sini. Ya, kita lihat data si Ansem Dewise ya. Si Diggs taro di sini. Anda siap? Kedua Twilight lain menunggu. Ya! Ya! Kenapa harus kameranya tuh harus selalu ke atas dan kasih lihat semuanya gitu. Itu kayak menunjukkan perkumpulan-perkumpulan gitu ya. Udah berapa kali gue lihat kayak gitu. Dari awal juga begitu terus tuh. Epic sih, tapi... Kind of a bit repetitive sih lama-lama sih kayak gitu terus kameranya. Untung ada ketawa datar ya so far ya. Wah, ini dia. Tapi kayaknya dirusakin sama si... Oh, beda-beda. Password itu adalah... Uh... Sea Salt Ice Cream, kan? Oke, aku masuk. Ayo ambil transportor itu bekerja. Oh, man. Transportor itu terlindungi. Terlindungi dari apa? Aku pikir dari kita? Kami tak bisa menggunakannya untuk masuk ke tempat Twilight lain. Kenapa? Itu terlindungi sebelumnya. Kami telah menemukan Sora di sana. Nah, itu tadi. Dan ini sekarang. Dan ini sekarang. Dan ada cara lainnya? Dan ada cara lainnya? Hmm, apa yang aku tahu. Hello. Cuali. Happy! Oh, apa sih.. Supur Bishop demons Arcane takrupar nehemi kan сердima. Hei... Well, yeah, but how do you know that? I was tinkering with Ansem's computer, you know, to decrypt the code that was left in it. And I noticed that someone had logged in from another terminal. I figured it might be you. Oh, yeah, the log terminal. You don't know what you said. Oh, and what, you do? I know, I haven't got a clue. Then, uh, who was it that logged in? Oh, hi there. This is Pence. I'm the one who logged in to the computer. Good. As long as it's a user that we know we can trust. Yep, but I'm kind of stuck here. Hmm, one of the programs that we're protecting, so... I can't run it. Which program? The transport to the other Twilight Town. It's the only way to find Roxas. You gotta help us. Another Twilight Town? And a transporter? Okay. A virtual town inside the computer made of data. A data escape? Fellas! Hmm, we've seen one. That's what we used once to investigate Jiminy's journal. Maybe I can do something. Pence, let's get a network set up. My address here is... Udah, anak-anak nerd dah, nih dah. Gue gak ngerti dah. Seorang gak bakal ngerti apa-apa juga sih. Biarin Pence sama si... Siapa namanya sih? Tidur gak tuh? Okay, sharing is enabled. Huh? Were you able to fix it? Now that our two computers have been successfully networked together, I can take control of the terminal there and change the privileges. And Roxas? Yes, for the virtual world to be completely realized, Ansem the Wise would have included Roxas' full data in the construction. Meaning, somewhere on your machine, there's a log of that data that... Uh... Basically, we can decipher Ansem's code more quickly. And we can analyze the virtual Twilight Town while we're at it. Okay, great. I can't computer, so do that. 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 Don't worry, we'll handle it. Chip and Dale will be helping me out here on this end. I'll call you back as soon as we know anything more. Thanks. Oh, before I forget, a bit of troubling news. It's about one of the organization's former members. You knew him as Vexen. But to us, he was Ansem's apprentice, Evan. Evan. Hmm, kenapa ya? Elis and Dylan, the two you knew as Lexius and Zaldin. 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 Wow. Mereka semua yang jadi nobody tuh udah balik ya, tapi gak semuanya balik ketemuan. Gue lupa nama-nama. Abis nama-namanya tuh ribet banget nih. Itu orang aja tadi tau. Gak tau gue namanya, selalu lupa. Really? But what about all this? Hey, both are important. We're gonna need some cash to go to the beach. Also, don't forget the pretzels. Gotta buy four now. Hmm? Uh, oh, I get it. He's thinking ahead. Heh. Later, Sora. Yeah, see ya, Heiner. Bye, Donald. Goofy. Goodbye! Bye. Oh, and since I'm manning the computer here, you guys are in charge of earning my share. No pretzel for pets. Hey! Rebutan pretzel doang. Ya sih, gak apa-apa sih ya. Itu kebiasaan mereka setiap hari di Twilight Town, guys. Emang nge-share pretzel. Kalau si Roxas kan dia suka ituin si Soul Ice Cream, ya. Kalau kebiasaan mereka bisa nyari duit buat... Dia demen go to the beach, sih. Emang dari CKH2, si Heiner Pan sama si Olet demen ke pantai. Dan dia nge-share apa... Makanin pretzel yang terkenal di Twilight Town. Return to Town. So, what's next? Yeah. Iya, sambil nunggu mau ngapain? Sterit tadi siapa namanya? Bukan Vaxen? Evan. Evan, Zalding, jadi Dylan. Alexius, jadi... Ah! Apsum! Xehanort! Ih! Eh, Xemnes, sorry. Roxas should never have existed in the first place. What you seek is impossible. Roxas does exist. His heart's inside my heart. And in the unlikely event, you did manage to separate the two. Kok? Is that hidup lagi? Ketika masuk, tak? You can put his heart. Gak kaget, ya. Well, Roxas used to live in the other Twilight Town, right? So, I'm just gonna put him back there. Do you even realize what you are saying? The other Twilight Town is just Data. A heart can live anywhere. Even inside Data. Seperti Data Sora. There are hearts all around us. Hmm. Huh? Handsome and Xemnes used to be part of the same person, right? But look, now they exist separately just fine. Bener juga! If they can do it, then I don't see any reason why you and Roxas can't find a way. Oh, yeah! Yeah! You can adapt to the same person! Handsome, Xemnes. Sekarang barengan nih. Nobody ada berduaan di sini. In that case, by all means. Nothing would please us more than Roxas' return. Of course. You wish? He'll never answer to you again. Still so blind. A nobody is what's left behind. When one gives his heart to darkness, there is only one way to bring Roxas back. Which is for you to give your heart up as well. Huh? Sora. Have you finally decided to call upon the darkness? What? Go on, then. The shadows are never out of reach. Now, let's set your heart free. Jadi dia masih percaya kalau misalkan Sora dilepas heart-nya, dia bisa bebasin Roxas di dalamnya juga ya. It's not darkness. Not if it helps him. Huh? 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 Kok gak bisa reversal gua? Huh? 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 So long? Sonic Play Doh! Huh? Huh? Goofy. Gue mustahnya ada nobody, ada ingin bareng ya. Mamam. Tea time, boys. Wuuuuh. Busing gak lo? Busing gak lo ada? Busing gak? Let's go! Eh. Oh. Bisa bisa reversal-an, guys. Water! Mamam. Oh, kita dapet Blizzard. Nice. Dapet Blizzard. Dapet Water. Oh, jee. Blizzard water beda disini ya. Sora mikir Apakah dia harus mengorbankan hatinya lagi Buat demi ngebebasin Roxas Sora galau Erick said Jadi kalau Kalau nobody nya Ansem Itu bisa keluar Berarti kenapa Roxas gak bisa juga Gitu mungkin ya Tapi gak tau itu logiknya dimana ya Bisa Yah itulah pokoknya Oh baju sorenya ganti ya Sesuai dengan keybladenya Kingdom key Counter shield Wow Huh Wana mo so Hey Water Come on Donald Beat that Water Sonic Blade Abis Splash run Hop on guys Langsung aja Basahin semuanya yang ada disini Abis semuanya The water Ayo Gimana Shield Oh siap 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 Mantep Banyak anak musuhnya dah Tunggu Blizzard tadi mana Unison Fire Team up with Donald and Rose your foe Combo finisher near Unison Fire Auto finish Combo plus MP safety Oke Tadi ada Donald Team attacker extender Extender developer Team attack command Nah Gak perlu juga Next Next kita harus Abis Apa tadi Customize Blizzard Blizzard Kok Masih Masih Potion Oke Blizzard Shortcut BC Kita ituin Cure Mungkin tetap di kotak ya Disitu Disitu Ini ke Mio Belum Atau gak lebih ke Potion Eye Potion Mio Belum Jadi kita bisa Check Ntar kita Cek Ini guys Dreamiternya Bisa ada musuh Yang musuh disini Gila sih Gue gak habis pikir sih Coba Ngelink Gucu Bercu Lucu Tornado Pounce Oh Siang Ya Amun Lucu Wangen Wow Iya Nah itu rusuh Itu kalo kalian main Di Dreamiter Dreamiter Dream drop Distance KH Nah itu Disitu Ada 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 attraction Nice Blaster Blaze Apa itu Blaster Blaze Ada 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 scene lagi disini Enaknya disini Di Kingdom Hearts ini Menurut gua Gak ada loading screen Di Internet Ah Paman gober Tunggu Tunggu Dia gak menjual Ice cream Di Hollow Bastion Itu Betul Tapi Uncle Scrooge Di sini Apa yang kalian Maksudnya Perjalanan world Kalo kalian main Kalo kalian main DuckTales Pakai Uncle Scrooge Scrooge Saya harap Donald Tidak membuat Menes Seorang Kenapa Tidak 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 Eh, boleh Gue suka makan banget Oh iya, makanya kita disuruh Kepala ingredients ya Ah, fitur baru lagi ya Ya, tenang Belum dimakan Oh, oke Little Chef Bistro At Little Chef Bistro, you can transfer the ingredients Eating cuisine, will you prepare a brand new beneficial effect like temporary stat increase? Ah, ya ampun, kayak main di air Oh, anjay Ingredients 9 Kairi? Wah, bagus banget, Pone Apakah ini film CGI? Oh iya, Kairi sih Kairi, Kairi mau jadi Keyblade Wilder juga kemarin Where? Where? Bagus banget Yalah, kan dia masih no body waktu itu si Axel with him at first, but i've gotten to know him better All he ever wanted was to help his friend Honestly it's hard not to like him Every now and then I catch him staring at me When i ask what's wrong he says Anjay ini CGI anjir Bagus banget Wow, gua lagi melihat di pemandangan ini Solo sampai sini Ya Jadi sekarang ada tiga tim ya Tim Riku, Tim Kairi, dan Tim Sora Ah, udah cakep sekarang ada gede Hailey Ha? Ini in game, gua kira CGI anjir Emang udah gila sih grafiknya sih Oh Lee agak sedikit Ini ya Ada pilih Ini sama si Kairi Even if it's on paper Hmm, okay Oh Here Wah Eskrimnya masih ada Di kantong mana Nyimpen eskrim Memang di kantong kain Mereka harus mengancurkan Kau'nya ternyata, Lee Kau'nya ternyata, Lee Kau'nya ternyata... Ah, baper dah Yee 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 Baper dah, Lee Sisol ice cream Gue jadi pengen deh Baper Ah sumpah baper Lee ini Tapi cocok sih Lee kayak cool gitu Cuman Lee yang punya rambutnya terbang-terbang gitu Kok nyantai banget sih sekarang dia ngomongnya Wah Sion Screamnya jatoh Mending buat gue tadi I'm gonna go Sorry Okay But stop apologizing Fine On one condition What Call me Axel from now on Got it Memorized Got it memorized Yeah Okay Axel Kenapa mau dipanggil Axel Oh mungkin No Ice creamnya jatoh Ke tanah Mubazir Oh mungkin Biar dia inget Roxas sama Sion kali ya Lee belum bisa move on Karena dia kehilangan teman sahabatnya dia Dia masih ada memorinya Sedangkan Roxas sama Sion Like Tekniknya udah hilang sih Udah gak ada Oh Here's Mickey And Riku Dylan Di Radiant Garden Ya kan Ya itu Dylan Saldin tadinya Ya ini tempat Di sini dia Terra Xenor Jadi ini stage terakhirnya Strange how exactly She sent darkness in him And they end up getting into a big fight Karena Terra udah jadi vessel nya Si Xenor Nah itu Nah itu Hansom the Wise Mengambil stranger Tapi itu adalah kesalahan Xenor Menurutkan master Menurutkan penelitiannya Dan bersama dengan penelitiannya Menurutkan penelitiannya Menurutkan heart Dari bodynya Ya benar Jadilah makanya VDIS Mengadu bentuk fisiknya Bisa jadi ada answer Dan berjalan ke pastinya Untuk memberikan diri Seorang yang muda Dia bahkan Berkontrol tentangmu Oh ini cerita singkat banget nih Seh Tuh Itu guys yang gue bilangin Itu yang gue bilang Tiga 13 vessel Jadi sekarang si Xenor lagi mencari Ini yang Xenor Xenor lagi nyari 13 vessel Untuk hatinya dia Biar Ngebuat Organisasi 13 yang baru Sekarang dia udah ada berapa dia Tiga Empat Gak tau Ada berapa ya Sekarang total Dia benar Segitu Seher Yang sebenernya Dia udah tua Dia bisa time travel guys Indinya Ardiga. Ardiga. Betul. Tidak. Itu adalah Terra? Master Xehanort menggunakan Terra? Tidak. Master Xehanort beritahu kami, yang lain di list kita berhubung kepada dia. Dia berbicara tentang Terra. Menurutnya, Aqua menolak lebih daripada teman dia pada hari itu. Oke. Tapi Master Xehanort adalah orang tua lagi sekarang. Di mana badan Terra? Hmm. Itu karena Master Xehanort menggunakan pesel! Dia menyebutkan 2 dari 7 light kita. Kita mendapatkan Sora kembali, tapi Terra masih masih di sisi Xehanort. Ya. Terra Xehanort. Dia bersama Organisasi 13? Kita harus mengatakan Sora. Sora hampir dijadiin salah satu peselnya sih Xehanort, tapi diselamatin pas di game Dream Drop Distance. Nanti kalian lihat endingnya aja ya. Tadinya Sora mau di... Iya, diituin sama Xehanort. Tadinya hampir kekumpul 13-13-nya. Cuman ternyata diselamatin. Sama si Miki sama Riku pada waktu yang tepat. Sama Li sih lebih tepatnya ya. Karena dia mau... Dia tahu tentang... Kedok. Bukan kedok sih. Rencana sebenarnya di Organisasi 13 yang tadinya dipimpin sama si Xemnes. Si Xemnes-nya kan emang udah ada jiwa Xehanort-nya disitu ya. Jadi pas setelah udah tahu itu semua, akhirnya si Li... Dia... Sadar dan dia nyelamatin si Sora buat... Ya biar nggak jadi salah satu peselnya sama Xehanort ya. Tapi ini ceritanya udah mulai cukup kompleks banget sih menurut gue ya guys. Jadi kalian kalo sembari ini nanti story-nya berjalan. Kalian harus buka film-film gue yang kemarin-kemarin. Atau nggak kalian lihat ending-ending dari Dream Drop Distance dan Bird By Sleep. Tadi diceritain sama si Miki. Gimana ceritanya si Aqua bisa perang sama si Terra disitu. Gimana ceritanya Terra bisa dirasuki sama si Xehanort disitu. Dijadikin salah satu vessel-nya. Dan ternyata yang diselamatin itu sama si Aqua bukan Terra-nya sendiri. Tapi Terra Xehanort-nya yang udah jadi jiwa Xehanort itu diselamatin. Dan abis itu dia mengkhianati Ansem the Wise yang tadi emang tadi baik. Dan abis itu si Ansem the Wise tadi ceritanya sama Miki. Dia buat satu research dimana dia memisahkan fisik bodinya dan heart-nya. Jadi bodinya si Ansem ini tuh sebenernya kosong. Abis itu dimasukin sama si Xehanort. Dan Xehanort ngebuat satu nobody dia lagi yaitu Xemnas. Yang dijadiin salah satu vessel-nya juga. Untuk membuat The Real Organization 13. Jadi gak semua orang bisa dijadiin vessel-nya si Xehanort sih. Jadi gak tau ya. Itu gue masih agak sedikit burem. Kenapa dia milih-milih orang-orang tertentu untuk dijadiin The 13 Darkness-nya ya. Mungkin sih menurut gue orang-orang terdeket dia yaitu temen-temen di reset-resetnya dia ya. Jadi mungkin Miki disitu juga bisa sih. Tapi kalo gue liat cara mereka menghinggapi si Xehanort yang menghinggapi hearts ke salah satu bodi fisik-fisik orang lain. Itu tuh dengan cara ya dia harus nobody satu. Yang gak ada hatinya. Jadi dimasukin. Nah pada saat itu hatinya Sora tuh gak ada. Makanya mau dimasukin. Nah pas si Terra itu, itu juga gak ada. Karena... Apa ya? Pas di birth by sleep tuh dia tuh memisahkan dirinya juga pake keyblade-nya itu loh si Terra. Jadinya... Nge-possess dan feeling gua hatinya Terra nih... It lies somewhere. Dimanapun itu. Mustinya masih ada ya. Begitu juga dengan Ventus. Nah kayaknya Ventus diselamatin sama Aqua diumpetin di salah satu castle Oblivion dibuat tidur disana. Dan sekarang sih kalo gue liat si Xehanort lagi mencari vesel-vesel lainnya. Tadi dia bilang kan we have to find a new vessel. Nah kita liat aja siapa itu vesel barunya dia. Dan menurut gue siapa pun itu vesel barunya itu bukan orang biasa. Dan itu pasti orang yang kita tau. Mungkin orang yang berpotensi disini yang bisa jadiin vesel dia. Tapi nanti kita liat aja gimana kelanjutannya. Kalo feeling gua sih vesel ini minim harus yang bisa punya keyblade-wilder ya. Karena keyblade-wilder sekarang banyak banget disini ya. At least buat ngumpulin hearts. Buat ngebuka kingdom hearts lagi disini. Jangan lupa klik like guys. Share dan subscribe channel Jumers. Terus inget guys teori gua bisa salah. Jadi gua butuh bantu kalian juga yang mungkin kalian emang mengerti sedikit tentang kingdom hearts. Bantu gua karena ini ceritanya super kompleks. Tapi I'm still enjoying it so far. Dan gamenya baru aja dimulai. Kebuka semua worldnya disini. Jadi kita bisa liat nanti next kita akan tembana. Oke guys. I'll see you guys soon. Never stop and keep it slow. Bye bye.